Yaitu menghasut bapaknya yang seorang raja Raja pun mengutus pasukannya untuk menangkap dan membunuh Yahya Maka berangkatlah pasukan itu kemudian menangkap dan membunuh Yahya Setelah membunuh Yahya mereka menarketkan Zakaria untuk dibunuh Karena tahu akan dibunuh maka Zakaria pun lari ke dalam hutan Dan melihat pohon Zakaria datang ke pohon itu karena pohon tersebut memanggil-manggil dirinya Pohon itu mengatakan Ya Zakaria, ya Zakaria kemarilah, kemarilah masuklah ke dalam pohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi yang dibunuh Iblis Kisah para Nabi tentu menjadi cerita menarik bagi umat Islam Karena banyak sejarah yang dialami para Nabi pada zamannya demi memperjuangkan agama Allah SWT Kali ini akan dikisahkan seorang Nabi yang dibunuh gara-gara laporan Iblis Lantas siapa Nabi tersebut? Bagaimana bisa membunuhnya? Simak kisahnya Nabi ini tercatat dalam Taurat, Injil dan disebutkan di banyak ayat Al-Quranul Karim Nabi ini pun sangat makruf Karena putranya juga seorang Nabi dan erat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW Dialah Nabi Zakaria yang merupakan ayah dari Nabi Yahya Bagaimana kisahnya? Berikut ulasannya yang dirangkum melalui berbagai sumber Nabi Zakaria merupakan Nabi yang hidup di zaman yang sangat mulia Di tempat yang sangat mulia dan di lingkungan yang sangat mulia pula Beliau hidup di Baitul Magdis Baitul Magdis sendiri merupakan tempat yang sangat mulia dan di sekitarnya para ruhban Ahli-ahli ibadah, orang-orang soleh yang mengabdikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Magdis Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT Nabi Zakaria sezaman dengan keluarga yang sangat mulia Yang dicantumkan dalam Al-Quran yang disebut dengan Ali Imran Ayahanda Maryam atau kakek Nabi Isa Kisahnya pun tersebar dalam Al-Quran surat Ali Imran Surat Al-An'am, surat Maryam, surat Al-Ambiya, dan surat-surat lainnya Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria merupakan Nabi yang sangat mulia Karena banyak diceritakan dalam Al-Quran Dikisahkan sebelum kelahiran Al-Masih atau Isa bin Maryam Zakaria merupakan salah satu kibar rabbaniyun Beliau salah satu senior orang-orang soleh yang tinggal di Baitul Magdis Kala itu Allah SWT telah mengubah Zakaria dengan lama tidak memiliki anak Hingga ia terus menerus dan tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah SWT Dalam riwayat dikatakan selama 70 tahun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah SWT Agar dikaruniai anak Hingga akhirnya saat berusia 100 tahun Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria Istri Nabi Zakaria saat itu berumur 90 tahun Maka lahirlah putra Nabi Zakaria bernama Yahya Diceritakan Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj itu berjumpa dengan banyak Nabi Mulai Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria Saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Zakaria Sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Ishaq bin Bishir dalam kitabnya Al-Muptada dari Ammar bin Maimun Dari bapaknya dari Abdullah bin Abbas radiyallahu'an Nabi Muhammad mengatakan Wahai bapak daripada Yahya maksudnya Zakaria Kabarkan kepadaku bagaimana cara kematianmu Bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu Nabi Zakaria pun mengatakan Wahai Muhammad saya punya anak namanya Yahya Dia adalah orang terbaik di zamannya Orang yang paling mulia Orang yang paling tampan di zamannya Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dia adalah seorang sayyid Seorang pemimpin dan orang yang menjaga kehormatan Dan dia tidak berhajat kepada perempuan Tiba-tiba seorang wanita Yang merupakan putri raja dari Bani Israel Suka terhadap putra Zakaria Yakni Yahya Dan wanita itu adalah wanita pelacur Kemudian dia mendatangi Yahya Merayunya, menggodanya Tapi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu Akhirnya karena ditolak oleh Yahya Kemudian wanita itu pun berniat membunuh Yahya Dari situ kemudian wanita itu menghasut bapaknya Yang seorang raja Raja pun mengutus pasukannya Untuk menangkap dan membunuh Yahya Maka berangkatlah pasukan itu Kemudian menangkap dan membunuh Yahya Setelah membunuh Yahya Mereka menarketkan Zakaria untuk dibunuh Karena tahu akan dibunuh Maka Zakaria pun lari ke dalam hutan dan melihat pohon Zakaria datang ke pohon itu Karena pohon tersebut memanggil-manggil dirinya Pohon itu mengatakan Ya Zakaria Ya Zakaria Kemarilah Kemarilah Masuklah ke dalam pohon Nabi Zakaria akhirnya masuk ke dalam pohon yang terbelah Dan kemudian tertutup kembali Namun Allah SWT menakdirkan iblis saat itu melihat Zakaria yang masuk ke pohon Maka saat datang pasukan yang mencari nabi Zakaria Iblis tidak tinggal diam Ia pun menjelma menjadi manusia Dan mengisyaratkan kepada orang yang memburu Zakaria Dengan mengatakan bahwa Zakaria berada di pohon itu Tetapi pasukan raja itu tidak langsung percaya Hingga akhirnya mereka meminta bukti Iblis pun membuktikan Pain yang ada di belahan pohon itu lalu muncul keluar Para pasukan itu lalu membawa gergaji besar dan menggergaji pohon itu Zakaria yang ada di dalam pohon itu terbelah menjadi dua Nabi Zakaria pun meninggal Kemudian Rasulullah kembali bertanya Apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badanmu wahai Zakaria Maka Zakaria mengatakan Tidak yang merasakan sakit justru pohon tersebut Karena Allah SWT telah mencabut ruhku sebelum gergaji itu sampai badanku Dari sini menunjukkan bahwa sebab kematian Zakaria karena laporan iblis kepada pasukan raja Israel Untuk diketahui riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibn Kassir dalam kitab Al-Bidayah Wanihaya Ibn Kassir mengomentari riwayat ini Dia mengatakan hadis ini lafadnya aneh Jadi dia sangat heran Jika sampai dimarfukkan kepada Rasulullah Maka ini mungkar karena menyelisihi hadis-hadis yang sohih Dalam hadis-hadis Isra dan Mi'raj tidak disebutkan Zakaria Namun hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sohih itu Nabi Muhammad SAW bertemu Yahya dan juga Isa Keduanya adalah Ibn Al-Khola Perlu diketahui bahwa hadis-hadis ini masih diperbincangkan kesohihannya Kendati demikian tersebar dalam beberapa kisah Israeliat Tentang kematian Nabi Zakaria Terdapat tiga riwayat yang masyur yang disebutkan dalam kisah Israeliat Yang pertama Zakaria mendengar terbunuhnya Yahya Yang kemudian kepalanya dipenggal dan diletakkan di sebuah bejana yang terbuah dari emas Kemudian dibawa kepada seorang Raja Zolim suruhan seorang wanita pelacur Maka ketika mendengar itu marahlah kaumnya Nabi Zakaria Bagaimanapun Yahya adalah seorang Nabi putra dari Nabi Zakaria Bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya Kemudian kepalanya dibawa untuk menjadi maher seorang Raja Ketika kaumnya Zakaria hendak membunuh Sang Raja Zolim itu Raja mendahului kaum Zakaria Si Raja justru menyuruh pasukan untuk membunuh Nabi Zakaria Maka Nabi Zakaria lari ke dalam hutan Kemudian sampailah ke sebuah pohon Dua Saat Nabi Zakaria mendengar bahwa Yahya terbunuh secara Zolim di tangan Bani Israel Kemudian Nabi Zakaria pun menjadi target orang kedua yang dicari oleh Raja Bani Israel Mendengar itu Nabi Zakaria akhirnya lari ke dalam hutan Di hutan Nabi Zakaria berjumpa dengan sebuah pohon besar Tiga Dalam riwayat yang ketiga ini disebutkan bahwa tidak ada kaitan antara Zakaria dengan terbunuhnya Yahya Namun riwayat ini saat Maryam binti Imran hamil dan melahirkan Issam bin Maryam Saat itu orang yang memasuki mihrab Maryam adalah Zakaria Mulailah orang-orang menuduh dua manusia yang sangat mulia itu telah melakukan perzinahan Jadi orang-orang Yahudi menuduh Zakaria telah melakukan perzinahan dengan Maryam Yang pertama menuduh yakni Yusuf An-Najr Yusuf An-Najr merupakan seorang ahli ibadah di Masjid Baitul Magdis Sebab itulah akhirnya Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi Dan itu sebelum terjadi penyerangan Wuhun Nasar yang menghancurkan orang-orang Yahudi di Palestina Zakaria pun mendengar dirinya menjadi target pembunuhan sang raja Memilih kabur dan lari masuk ke hutan Saat sampai di hutan Zakaria melihat pohon Meski terdapat kisah yang berbeda tentang kematian Nabi Zakaria Tetap ada kemiripan Yakni Nabi Zakaria lari ke dalam hutan dan sampai di sebuah pohon Demikianlah kisah tentang kematian Nabi Zakaria Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ajaran Islam Ingat kita sebagai manusia biasa tak lupu dari kesalahan dan perbedaan pendapat Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kisah-kisah seru selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh